Kitab Yeheskiel, Pasal 23 Perkataan Tuhan datang kepadaku. Katanya, Anak manusia, Dengarkan cerita tentang Samaria dan Yerusalem. Ada dua putri bersaudara dari seorang ibu. Mereka menjadi pelacur di Mesir ketika mereka masih moda. Di Mesir, mereka melakukan persundalan dan membiarkan orang menjamah puting susunya dan memegang buah dadanya. Putri yang tertua bernama Ohola dan saudaranya bernama Oholiba. Mereka menjadi istriku dan kami mempunyai anak-anak. Ohola sesungguhnya adalah Samaria dan Oholiba sesungguhnya Yerusalem. Kemudian Ohola tidak setia terhadap aku. Ia mulai hidup seperti pelacur. Ia mulai menginginkan kekasihnya. Ia melihat tentara Ashur dalam pakaian seragam hijau. Mereka semua menginginkan orang muda yang mengendarai kuda. Mereka ialah pemimpin dan komandan. Dan Ohola memberikan dirinya sendiri kepada semua orang itu. Semua mereka tentara pilihan dalam pasukan Ashur dan dia menginginkan mereka semua. Ia menjadi keji bersama berhala-berhala mereka yang keji. Di samping itu, ia tidak pernah berhenti mengadakan percintaan bersama Mesir. Mesir mencintainya sejak ia masih muda. Mesirlah kekasihnya yang pertama yang menyentuh buah dadanya. Mesir mencurahkan kasihnya yang tidak murni kepadanya. Jadi, aku membiarkan kekasihnya memilikinya. Ia menginginkan Ashur. Jadi, aku memberikannya kepada mereka. Mereka memperkosanya. Mereka mengambil anak-anaknya dan membunuhnya. Mereka menghukumnya. Dan perempuan-perempuan masih membicarakan tentang dia. Saudarinya yang termuda, Oholiba, melihat semua hal itu terjadi. Tetapi Oholiba melakukan dosa lebih banyak daripada saudarinya. Ia lebih tidak setia daripada Oholah. Ia menginginkan pemimpin dan komandan Ashur. Ia menginginkan tentara dengan pakaian seragam dengan penunggang kuda. Mereka semua menginginkan orang muda. Aku melihat kedua perempuan itu pergi merusak hidupnya dengan kesalahan yang sama. Oholiba terus tidak setia terhadap aku. Di Babel, ia melihat gambar orang yang diukir di tempat itu. Itulah gambar orang Kasdim yang memakai seragam merah. Mereka memakai ikat pinggang dan serban yang panjang pada kepalanya. Semua orang itu tampaknya seperti komandan kereta perang. Mereka semua tampaknya seperti penduduk asli Babel. Dan Oholiba menginginkan mereka. Jadi, orang Babel datang kepadanya dan melakukan hubungan suami istri dengan dia. Mereka memakainya dan membuatnya najis dan dia menjadi jijik dengan mereka. Oholiba membiarkan setiap orang melihat bahwa ia tidak setia. Ia membiarkan begitu banyak orang senang atas ketelanjangnya sehingga aku menjadi jijik terhadap dia sebagaimana aku jijik terhadap saudarinya. Terus menerus Oholiba tidak setia terhadap aku dan kemudian dia mengingat percintaannya selaku perempuan muda di Mesir. Ia mengingat kekasihnya yang auratnya seperti keledai dan air maninya mengalir seperti kuda. Oholiba, engkau memimpikan masa itu ketika engkau masih muda, ketika kekasihmu menyentuh puting susumu dan menjamah buah dadamu. Jadi, Oholiba, inilah yang dikatakan Tuhan Allah. Engkau jijik dengan kekasihmu. Tetapi, aku akan membawa mereka kemari. Mereka akan mengelilingimu. Aku membawa semua orang dari Babel, terlebih-lebih orang Kasdim. Aku membawa orang dari Pekot, So'ah dan Ko'ah, dan semua orang dari Asyur. Aku membawa semua pemimpin dan komandan. Semua mereka adalah orang muda yang diinginkan, komandan kereta perang dan tentara pilihan yang mengendarai kudanya. Orang banyak itu berkerumun datang kepadamu. Mereka datang menunggang kuda dan dalam kereta perangnya. Mereka memakai tombak, perisai, dan ketopong. Mereka berkumpul di sekelilingmu, dan aku akan mengatakan kepada mereka apa yang engkau telah lakukan terhadap aku. Kemudian mereka menghukummu dengan caranya. Aku akan menunjukkan kepadamu betapa cemburu aku. Mereka akan marah dan menyiksamu. Mereka memotong hidung dan telingamu. Mereka memakai pedang dan membunuhmu. Kemudian mereka mengambil anak-anakmu dan membakar apa saja yang masih tinggal padamu. Mereka mengambil pakaianmu yang cantik dan perhiasanmu. Jadi, aku akan menghentikan mimpimu tentang percintaanmu bersama Mesir. Engkau tidak lagi melihat mereka. Engkau tidak pernah lagi mengingat Mesir. Inilah yang dikatakan Tuhan Allah. Aku memberikan engkau kepada orang yang kau benci. Aku memberikan engkau kepada orang yang membuatmu jijik. Dan mereka akan menunjukkan betapa engkau dibenci oleh mereka. Mereka mengambil segala sesuatu yang kau kerjakan dan meninggalkanmu telanjang. Orang akan melihat dengan jelas dosa-dosamu. Mereka melihat bahwa engkau berbuat seperti pelacur dan bermimpi jahat. Engkau telah melakukan hal yang buruk ketika engkau meninggalkan aku untuk mengejar bangsa-bangsa lain. Engkau telah melakukan hal yang buruk ketika engkau mulai menyembah berhalanya yang keji. Engkau mengikuti saudarimu dan hidup seperti dia. Engkau, dirimu sendiri, membawa mangkuk racunnya dan memegangnya dalam tanganmu. Inilah yang dikatakan Tuhan Allah. Engkau akan minum racun dari mangkuk saudarimu. Mangkuk racun yang tinggi. Isinya hanya racun. Orang akan menertawakanmu dan mengejekmu. Engkau akan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Engkau sangat pusing. Itulah mangkuk kebinasaan dan penghancur. Itu seperti mangkuk yang diminum saudarimu. Engkau akan minum racun dalam mangkuk itu. Engkau meminumnya sampai tetes terakhir. Engkau melemparkan mangkuk itu dan memecahkannya. Dan engkau mengoyakkan dadamu karena kesakitan. Hal itu akan terjadi karena akulah Tuhan Allah. Dan itulah yang kukatakan. Jadi, inilah yang dikatakan Tuhan Allah. Yerusalem, engkau melupakan aku. Engkau membuang aku dan telah meninggalkan aku. Jadi, sekarang engkau harus menderita karena meninggalkan aku dan engkau hidup seperti pelacur. Engkau harus menderita atas mimpi burukmu. Penghakiman terhadap Ohola dan Oholiba. Tuhan berkata kepadaku, Anak manusia, apakah engkau akan menghakimi Ohola dan Oholiba? Katakan kepada mereka tentang hal yang mengerikan yang telah dilakukannya. Mereka melakukan dosa percabulan. Mereka berdosa karena pembunuhan. Mereka berbuat selaku pelacur. Mereka telah meninggalkan aku untuk menyertai berhalanya yang kecil. Mereka mempunyai banyak anak, tetapi mereka memaksanya melewati api. Mereka melakukan itu untuk memberikan makanan kepada berhalanya yang kecil. Mereka juga memperlakukan hari peristirahatanku yang khusus dan tempatku yang kudus seperti hal yang tidak penting. Mereka membunuh anak-anaknya untuk berhalanya, lalu pergi ke dalam tempatku yang kudus dan membuatnya najis juga. Mereka melakukan itu dalam rumahku. Mereka memanggil orang di tempat yang jauh. Engkau mengutus utusan kepada orang-orang itu dan mereka datang melihatmu. Engkau mandi untuk mereka, menghias matamu dan memakai perhiasanmu. Engkau duduk di tempat tidurmu dan sebuah meja ada di depanmu. Engkau meletakkan kemenyanku dan minyakku di atas meja itu. Suara di Yerusalem seperti suara orang banyak yang mengadakan pesta. Banyak orang datang ke pesta itu. Mereka sedang minum ketika mereka datang dari Padanggurun. Mereka memberikan gelang dan mahkota yang indah kepada perempuan itu. Kemudian, aku berbicara kepada salah seorang perempuan yang telah capek karena dosa percabulannya. Aku berkata kepadanya, apakah mereka akan terus melakukan dosa percabulan dengan dia dan dia bersama mereka? Mereka terus pergi kepadanya seperti mereka pergi kepada pelacur. Ya, mereka pergi terus-menerus kepada Ohola dan Oholiba, perempuan jahat itu. Orang baik akan menghukum mereka atas dosa perzinaan dan pembunuhan karena Ohola dan Oholiba melakukan perzinaan dan darah dari orang yang dibunuhnya masih ada pada tangannya. Inilah yang dikatakan anak-anak perempuan itu dan membakar rumah-rumahnya. Dengan cara itu, aku akan memindahkan aib itu dari negeri ini dan semua perempuan lain akan diperingatkan supaya jangan melakukan hal-hal yang memalukan yang kamu telah lakukan. Mereka akan menghukumu atas hal-hal yang jahat yang kamu lakukan. Kamu akan dihukum karena menyembah berhalamu yang kejih supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan Allah.